Intro Oke, sahabat otomotif, jumpa lagi dengan saya, Motivator Koplar Akhir-akhir ini, ada berita yang cukup menghebohkan Yaitu di dunia marketing, khususnya otomotif Kemarin ada berita, customer dirugikan dengan pembelian sepeda motor Beli cash, tahu-tahu jadi kredit Apa sebabnya? Oleh sebab itu, saya memberikan tip, bagaimana cara untuk melihat Untuk mendeteksi pembelian, baik cash ataupun kredit Pertama, kalau saudara beli motor contohnya, beli cash Otomatis saudara cukup memberikan data KTP dan KSK Beserta memperkilpun Hanya itu saja datanya, tidak lebih dari itu Ada pun, kalau saudara sudah memberikan data tadi Saudara didatangi dengan marketingnya, dengan orang yang lain Dari pihak nesek disuruh tanda tangan, dipujuk, dapat asuransi Supaya motornya kalau hilang diganti Itu namanya sudah konspirasi penipuan Karena apa? Dari awal saudara belinya motor itu cash Lain lagi ceritanya kalau saudara beli kredit Karena apa? Beli kredit, datanya harus lengkap Pertama, KTP, suami istri, kalau sudah menikah KSK dengan BKR, berarti kepentingan rumah Seperti contoh BBB, rekening listrik atau BDAN Dan data pekerjaan, itu kalau kredit Maka dari itu saudara sekalian, kalau saudara sudah beli cash Tapi kalau dimintai data melebih yang saya utarakan tadi KTP dan KSK, dimintai rekening listrik, dimintai data pekerjaan Itu saudara patut curiga Supaya menghubungi showroom atau dealer tempat Anda bertransaksi Dan lagi yang lebih penting, kenali Ya, kenali identitas marketing Contoh seperti ini Ini kalau contoh di marketing Honda Ya, pastinya ada nomor NIK-nya, nomor NIK-nya Kebegawaian atau sales-nya Kalau tidak ada ini, supaya ditelusuri benar enggak Dia itu marketing dari showroom tersebut Karena apa? Sekarang banyak modus-modus penipuan Beli cash dikreditkan Itu yang rugi pastinya customer-nya Oleh sebab itu saudara Kenali sejak gini Contoh saya dari tadi ya Cash cukup KTP dan nomor telepon Kalau kredit, pastinya saudara dibintai data lebih dari itu KTP, KSK, rekening listrik, PBB dan sebagainya Apabila saudara masih hujan, pasti dibintai KTP penanggung jawab Yaitu orang tua Itu saja tip dari saya Motivator Topla Semoga bermanfaat Apabila saudara suka video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam otomotif Dadah